Intro Ya tadi yang pertama adalah kejujuran, etika Ya, habis itu dengan ini, belum saya tambah lagi Ya, apa itu teman? Keseriusan Keseriusan Nah, itu ruang dalam, kalau kita awal-awal menggarap sebuah tari atau musik tradisional Terus apa lagi itu, Om? Dengan yang tidak bisa kita lepaskan, karena seni budaya itu universal Itu kalau saya, menurut saya, yakin saya itu ini Tuhan Jadi meyakini Ya, yakin Karena kita ini kan sebagai umat yang percaya atanya Tuhan yang maaf Ya, betul Sisi sebagai ibadah Itu yang paling penting Jadi elemen-elemen itu yang memang harus Yang paling mendasar ya Paling mendasar dalam proses penggerapan musik dan tari tradisional itu seperti itu Terlepas itu, ya Terlepas itu, ya Terlepas itu berartanya dari otodita Ya, itu melalui Cardimis Cardimis Terlepas itu, ya Terlepas itu Itu etika Norma-normanya apa Ini kami menyentuh keramah yang mana Ya Seandainya kami menyentuh ramah yang keyakinan Ya Keyakinan ini, keyakinan yang mana Apakah orang yang keyakinan ini tersinggung? Tidak Itu adalah ramah yang semestinya tidak boleh Ya Saya masuk Di situ Dalam artian, jangankan saya Yang lain pun Karena kebenfaktan yang dia berbeka Itu dengan kebacauan Susah kripasi Itu, ya benar Karena kita takut Oke, sebagian orang bisa terima Ya Karena itu kreatifitas loh Begini loh Tapi yang punya keyakinan terima enggak Itu itu Jadi Hal-hal yang gini Yang harus Jauh sebelum kita menggarak itu Harus kita tanya Pergi Dulu Dulu Ditanya ini bisa enggak Kalau saya garap ini Bisa enggak Habis itu literaturnya Saya menceritakan tentang ini loh Ini loh Ini loh Musiknya saya ambilkan dari ini Misalnya ada sebuah kesakralan Bisa enggak kira-kira Karena itu beberapa kali Beberapa kali juga Saya angkat Terutama dari Keyakinan ritual yang saya main Membuka hal-hal itu Kalau ritualnya ada Itu saya tanya Dan yang Rohani one Rohani one Saya tanya ini bisa enggak Kalau bagian ini yang saya ambil Saya pakai Oh bisa Tapi jangan kamu ambil bagian ini Karena bagian ini Kenempatannya begini Tidak menempatkan disini Tetapi saya bertanya Karena begini loh kita ya Kenapa dia tabu Kenapa dia tidak bisa Pasti ada jawabannya Ya Ya Kalau kita bilang Wah tabu itu enggak bisa Tapi jawabannya enggak ada Ya Nah Lebih baik kita Kalah kita bertanya Ya Pasti benar Ini kita mendilikan Dari literaturnya apa Kita tanya Dan ini juga modal saya Nah Kita tanya Ketika dipercayakan Saya menggaras Saya menggaras Kepada Misalnya Kepada 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 Karena berapa kali kita Selain Saya menggaras Parahulu Setelah Itu saya tanya dulu Ini bisa enggak Kalau digunakan Kalau ini bisa Bahkan Berkan-berkan itu Bisa malah Mau mengkolak punya Kalau yang dari Etniknya Bisa enggak Kita masukin begini Oh bisa Jadi Harus ada komunikasi Komunikasi ya Itu penting Itu kuncinya Dalam sebuah penggarapan Penting sekali itu Komunikasi Dari kedua-dua pihak Tuh Versi beliau Karena Kalau kita berpikir Tidak ada mati Tidak ada matinya Dan tidak ada habisnya Tidak ada Tapi Dia kasar Karena Kebudayaan ini Kalau akarnya tidak kuat Apalah matinya Itu prinsip saya Entah prinsip Yang lain Kalau saya dalam sebuah penggarapan Itu sudah wajib Kalau saya Rambu-rambu itu Dengan satu lagi Yang paling penting Dan menentukan Sukses atau tidaknya Apa yang akan Mulai kamu menggarak Sampai Kamu hadirkan Nanti Yang sangat menentukan Adalah Kedisiplinan Nah Disiplin Yakin Karya itu bisa hadir Itu lah Itu All in art Oke Tetap jangan lupa ya Subscribe Like and share Ini informasi-informasi Ada yang satu terakhir Tapi Baca Terima kasih Selamat Lingguna Latai Tumun pete Tujet Tatu Nyang Pelampang Sewurut Jeputus Betan Mente ngutus penyang Tengah Rasa Tengah Tengah Lain orangnya Tengah 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 Kita kembali lagi Ini mungkin Yang terakhir Tapi sebenarnya Akan panjang Diskusinya Dan berharapnya Ada banyak ilmu yang di dapat Dari beliau ini Terus pejuruh Saya Orang tua saya Om saya Sebenarnya banyak yang mau Ditanyakan sebenarnya Karena kondisi sekarang Memang sedang Hujan Ya gak apa-apa Santai-santai aja ya Menurut Oom Harapan untuk seniman kalteng Akan ke depannya itu bagaimana Ini apakah sejauh ini Kita dalam berkarya ini Masih aman-aman saja kah Dalam versi kacamata Sampean Harapan Ada versi itu hampir sama ya Ya Seperti Barang-orang tua kami Buru-buru kami Harapannya Semua seni budaya kita Tersama Dayak Kalimantan Kalimantan tangan Supaya lebih maju Lebih maju Lebih dikenal Bukan hanya Di sekop di Kalimantan saja Dan regionalnya Nasional bahkan internasional Jadi harapan ke depan itu Untuk Penggawa-penggawa Budaya terbaik ini Untuk mau terus masuk Menyelang Menggali Tarifan kebudayaan yang kita tiga Ini masih banyak Harus disuntuh di Gali Tetapi menggunakan Erika yang saya sampaikan Di Gali Disuntuh dengan apa Dimainkan itu dengan Selapa apa Genre Apa Mogo Tetapi tidak menghilangkan Nyawa Keasliannya Kita pernah Mainkan dengan Seorang Maestro Pogesnya Indonesia Dengan Duiti Darmawang Duiti Darmawang Kita karumat kita Menggunakan dengan Poges Seperti yang Supaya bisa Supaya bisa Supaya bisa Tetapi ya itu Sambil mengenal dulu Bagaimana sih Kebudayaan ini Satu dari sasa kulturnya Bagaimana sih Nah Jadi Sari menggali Jadi harapan saya Untuk adik-adik saya Generasi saya Apalagi sekarang Sudah banyak Ada di akademisi Akademisi Semi Ya Itu juga Yang memang dari Akademikah Sudah memang Yang berkembang Sangat sekelujutan Sekarang Yang harapan saya Kedepan Itu tahu Sejujuditasnya Warna itu Dia harus tahu Jangan salah Kamal Sering Kata Jangan seperti yang Sudah-sudah Semisalah sama Walaupun Dengan bukusan Katanya Kreatifitas Lihat ini Jangan ini apa Harapan saya Pengembangan ini terus Sampai generasi Generasi kita berikutnya Bahkan terus Karena Kalau menurut Orang bijak Itu yang namanya Sedih Tadi sini Tidak pernah mati Dan tidak pernah habis Digali 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 Mungkin Tidak pernah habis Karena dia memang Lahirnya itu Semenjak manusia ini Memiliki Pengikiran Kebudayaannya Itu ada Terus Ada Terus Nah nanti Silahkan Mau disitu Sesuai era Sesuai jaman Mau dia gimana 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 Karena pengembangan Kesenian sekarang Seni budaya sekarang Sangat luar biasa Jadi Tangan juga mereka Hanya Wah Tradisi aja Tidak mengenal yang lain Kenal juga Kapan bisa berkolaborasi Bahkan Akan menciptakan Warna-warna yang luar biasa Bahkan Harapan Yang memang benar-benar harapan saya Generasi ini mampu Menggali Melestarikan Menjaga Mengembangkan ini Sehingga orang tahu Bahwa inilah Punya Kalimantan Tengah Yang nantinya Dia hadir kepada Tempat ranah-ranah Yang berkolaborasi Ini harapan Amin Kalau menurut pengetahuan Ini terakhir ya Sisi terakhir Karena beliau ini Kan seorang maestronya Jadi Tari apa saja sih Yang ada di Kalimantan Tengah ini Yang Selama ini Sudah di Pelajari Dan Yang beliau Ketahui gitu Karena Kalian Rangkawan kan Rekan-rekan pasti banyak bertanya Tari apa aja sih Di Kalimantan Tengah ini Sebenarnya Ada apa saja Kom Kan kita mengenal das nih Sarasai Sarasai Binyah Binyah Gelah Gelah Seganjag 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 Itu gimana tuh Seruian Seruian Lamanggau Tanya Oh iya Jadi Sebenarnya Sangat banyak ya Kalau Banyak Cuma Pakem-Pakem Itu Ada Kijakkan-kijakkan Cuma yang Sangat Ini Sangat Semifikan Itu Seperti daerah Barito Kalau mungkin daerah lain Tidak akan Menyidiki Yang namanya Gelah Secara serata Di kanteng Walaupun Ada Misalnya Misalnya Kokopoli Melapa Apalagi daerah Barito Paling sampai Kebalong Itu kan Ada Ini Ada Daerah Barito Ada Tapi yang Lebih banyak Besarnya Kita Daerah Barito Itu Ya Kita Makan Itu Dengan Begini Juga Sedikit Meluruskan Pemahaman Pada Ini Anggaplah Berasal Proken Kamu Bisa Nari Enggak Dari Dari Tenggak Bisa Loh Kamu Bisa Nginyah Enggak Bisa Nari Sedangkan Konteks Kinyak Itu Adalah Tari Baksa Kinyak Menginyah Sedang Melakukannya Karena itu Pemudaan Tasa Ut Ut Dan Ut 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 Sebanyak Tenggak 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 karena secara ragam dia banyak yang juga iya akan berkembang jadi memang pakton-paktonnya itu ada nah inilah satu harapan saya ya mahu saya kepada generasi-generasi datang sun banyak misalnya ini masai ragam ini apa segitanya ini misalnya apa ragamnya apa misalnya ragam ini apa misalnya kalau gelang ini apa ragam ini apa macam itu banyak jadi jangan kukul serampak iya 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 jadi akhirnya bingung nanti yang punya orang yang punya keseniali daerah dan sungai kok taruh saya, daerah saya kok dibuat begini iya iya karena rusak ya bukan saja rusak tapi secara kita dengar dari orang yang sungai dari daerah das yang sungai itu ada bahasa kayak mulu iya kok bisa begini dan saya dulu pernah tidur saya mengalami itu setelah saya dipergur saya dihidupkan oh sama iya 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 jadi dengar mereka tahu filosofi 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 ya karena duduk bahwa sebuah perkaryanya itu harus kuat dengan filosofi iya baikpun apa genre ini filosofi pemaknaannya apa yang mau disampaikan apalagi kalau suka filosofi filosofi merahkiah filosofi lehera ketujakan utama ketujakan utama filosofi kawan-kawan jangan sampai lupa sebentar lagi saya akan bahas yang lebih spesifik jangan 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 dan bukan 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 yang yang Balik lagi All in Art Tadi kita membahas panjang lebar sekali ya Panjang lebar sekali Kalau disimak benar-benar Wah pasti dapat ilmu deh Bikin karya enggak bingung Sudah tahu arahnya Perjalanannya step by stepnya Dia mengerti Kalau memang memahami ya Yang disampaikan oleh beliau tadi Nah yang uniknya Beliau ini adalah salah satu Penginya Bahasa kami itu penginya Kalau di dalam kari itu kan Dalam pertunjukan itu mayor dan minornya Dan mayornya beliau Ini adalah Cari kinyah Nah minornya kan Karena beliau pemain musik Jadi bisa main musik Bisa vokalkan Memang Salah satunya adalah Pemokal kelima Oh apa sih kinyah itu Kinyah Menurut Kiniyah ini Sama juga Saya tahu dari Bulu-bulu Saya takatkan tadi Anak-anak-anak itu Sama saya dari ayah-ayah Terus dari Pak 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 Terus Pak Bajuk R. Sintai, dan terus Ananda Beli Alamendanya Dr. Adila Pak Lewistadir itu memperada RKDR Itu yang banyak juga memberikan masukan cerita dan orang-orang tua yang lain Ada Pak Selamat, Amairia, yang menyilangkan wajib dipal saya Terus ada beberapa-berapa lagi yang kuat-kuat Karena kita mau belajar ini, stak sebelumnya Dan senior saya juga, ada dua senior saya yang sering memberikan arahan juga Seperti diontori, ada kesejaan biasa, kesejaan juga, kesejaan juga Bagaimana pelantri, dan pertama kakak kekasih saya yang sering tempat saya berkelu kesat Bahkan sering untuk menggodok sebuah pekerjaan terutama punya Bahkan beliau sudah memiliki penulisannya seperti Bang Juni ekonomi geriani Memang dengan beliau lah, sering berkolaborasi ekonomi Dan juga ada beberapa generasi yang dibawa saya juga Tapi pengalaman yang mumpuni Seperti di Bukil Tardo, dan lain-lain itu Banyaklah, yang lain juga Dan memang, disiplinen gitu Iya Jadi, para menikusikan kinyak ini Kalau dalam bahasa kita, kinyak itu adalah menami Meninyak itu kan penamanya Iya Tetapi, karena sering dengan ini, perkembangan ini Jadi akhirnya dijadikan sebuah penamaan Iya Nah, jadi kalau kita kenal kinyak, mandal, pelawang Itu dikari, dan pelawang Saya menggunakan mandal dan pelawang Kami, dan mandal, dan minyak itu Jadi, kadang-kadang Apakah itu tidak sengaja ke bagaimana Sering sampaikan Tarik, kinyak, menol Sedangkan sudah tarik, sudah kinyak Iya Kalau pernah anda suri kasus Kamu pernah nari nggak? Bukan, saya dance Kamu nari nggak? Dan dance Dan dance apa? Ya, sama kayak jawa Bisa nari nggak? Itu bisa joget aja Nah, joget tentari pun beda Ya, ya Cuma ini lah Cuma, saya jatuhnya sekarang Dengan wakil program, dengan bahasa, ya Jadi, akhirnya dia menjadi penamaan tersendiri Jadi, itulah Kalau misalnya disitunya Dan kinyak ini Dia memiliki sebuah ritus ritual yang sangat kuat Ya Karena kinyaknya dia memiliki dua sifat Yang selamat yang sudah-sudah saya pelajari itu dua sifat Di dalam kinyak Keperperasaan dan kelembutan Jadi, di dalam raga pergerakan yang lombuk disitulah keperperasaan Nah, di dalam kesanggarannya disitulah kelembutannya Karena itu kinyak kalau menurut saya Karena beberapa kali saya sudah mempelajari Dengan beberapa-berapa Karena kinyak ini memiliki style masing-masing Iya Misalnya style saya begini Style hidup begini Ini begini masing-masing Karena kinyak ini pembangun jiwa sebenarnya Jiwanya juga Jiwa Misalnya jiwanya orang yang begini Jangan biarkan ngelombuk itu Silakan Dan kinyak ini dalam ragam itu Kinyak ini adalah bela dirinya Mempertahankan diri Tapi filosofinya kuat loh itu Apa filosofinya? Ya, mempertahankan diri Kalau dulu oke Ada keserangan musuh Terus apa macam Kita tarik untuk zaman sekarang Zaman now lah Taman kita nyata Untuk menanti bagaimana sesuatu yang tidak baik Seperti Derasnya Kebudayaan Modern Jaya ruang Apa yang ditanggap? Ini budaya kita Sudah jelas Kilosofisnya Taman bisa Apa Taman kita? Pengetahuan kita Apa Apa Disitu yang terkandung Di dalam Taman itu banyak Untuk Sebagai kita Sebagai ibu Mempertahankan diri dari ibu Sehingga sesuatu yang tidak baik Sehingga kita terhindar Dari segala yang merugikan Ya Apa senjata kita? Mandau Baladuru Untuk alat Ini pusaka Karena ya memang terkenal Dengan Sebagai media pembunuh ya Ya Dengan hunter yang terkenal Sebagai ibu Nah Tetapi ini barang pusaka Yang barangnya Warisan leluhur Yang memang Kita simpan Kita keramatkan Sebagai putaka Apa? Dia sekarang Untuk kita bukan kita Tempas musuh sebagai manusia Nah Simbol kita Tadi kita tidak punya hukum Tetapi simbol yang ada di mandau ini Untuk kita Melepas Kita memutuskan Memotong Kemiskinan Kebodohan Kesensaraan Kemenarakan Nah ini sebagai media Untuk kita seolah Acuan kita Dan keimanan kita juga Bahwa ini sebagai penyang Spirit Kekuatan kita Nah ini sih yang terkandung Makanya Kekunya itu Kalau lebih gali Lebih dalam Dia sangat Memiliki pemahaman yang tinggi Tinggi Filosofis banget Ya Itu sekilas tentang Kinyah ya Dari Menurut saya Sekilas Karena ada Panjang sekali Pembahasan Kalau kita mau diskusi Jadi makanya Cerita ya Kalau dalam simbol kita itu Mandau Kelawak Ya Mandau Kelawak Itu kan memang properti Kami Jumbo Itu memang properti Ya Ya Karena disitu Karena kenapa Semulang itu tadi Ya Itu ada di Kinyah itu Semulang itu Yang elak bunyi menggitu Hinting Bunuh Panjang Semulang Menepi Santai Kemaraan Bulu Ada dalam tarian itu Karena itu tadi Simbol-simbol tadi Untuk kita kuntaskan Kemiskinan Kebodohan Kesensaraan Yang berkepanjangan Kemelaratan Ya Ya Aplikasinya itu Nah sehingga Dalam Kinyah tadi Dalam tarian perang Ya Kinyah tarian perang Tarian perang Apa yang kita perangi Ya Kebodohan tadi Kemiskinan Senjata kita apa Ya Keimanan kita Persatuan dan kesatuan kita Ketoladanan kita Ya Nah itu Dan memang satu Etikatinya Dan ini yang kita pegang terus Ya Bahwa dia menghormati Senior leluhurnya Ya Jadi Karena bisa kita Ambil secara harafian Sebenarnya ada menyimpak loh Ini juga Karena kamu harus menghormati seniormu Menghormati orang tua Ya Ya Makanya ketika bukaan Sebelum masuk tiga Pasti dia ada menghormat Ada menghormat Benar Nah Karena Yang menonton kita ini Baikpun dia apa Apalagi yang tua Yang senior Itu banyak lebih tahu Lebih tahu Makanya Sangat bergambar jelas Di kinyah itu Sekarang di ikat cuaca Aku Makanya saya memang Kalau mengupas tentang kinyah itu Seperti apa yang Pernah ditulisan antar dunia Sebagai kayak gitu ya Ya Itu banyak Dan tujuan-tujuan itu Dia menghormati sesama manusianya Dia menghormati Dia menghormati Alamnya Dan dia menghormati leluhurnya Dan dia menghormati leluhurnya Intinya Keseimbangan alam Dan Tuhan-Tuhan Keseimbangan ya Jadi senjatanya tadi Kalau menghormatnya itu ada mandau Talawang Tambang atau sumtit Seperti itu Itu Filosofis banget Jadi Supaya Tauan-tau Kinyah itu Gambarannya itu Seperti itu Dan kinyahnya Dikini juga Karena Sailing dengan Perbedaan Ya Daerah Ya Karena Keseimbangan yang paling banyak itu Kalten Kalbar Kalim Ya Banyak itu Maksudnya kita tahu Ada sebagian Keseimbangan yang berbeda Ketika daerah ini pun Empat daerah ini pun Memiliki style yang berbeda Ya Benar Nah Kalau misalnya kalting Ada yang kelembutannya begini Kadang jadi iringan Ya Nah Kalau kita lebih agresif Kalteng lebih agresif Sama juga Dengan kalbar Pada sebagian itu ada yang agresif Lebih agresif Karena iringan-iringan Dengan Apa Semangatnya Jiwanya tadi Jadi Kalau memang Kalau punya kalting Kita kalting Dia lebih banyak Kompresif Tetapi Tidak meninggalkan Daripada harapnya Harapnya Itu dia penjelasannya Tentang kinya Nanti Kita akan Menjelaskan Secara detail Di pertemuan Selanjutnya Oke Jangan lupa Like Comment And Subscribe Test Tengua 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 Terima kasih.